Intro Masih ingat kisah bagaimana seorang badut bernama Arthur Fleck? Berubah menjadi seorang penjahat keji bernama Joker setelah menjalani berbagai kisah kelam dalam hidupnya. Kisah serupa juga ternyata pernah dialami seorang wanita bernama Wiwik Pratiwi. Dia menjadi otak pembunuhan sadis terhadap suaminya sendiri setelah menjalani serangkaian kepiluan dalam hidupnya. Dimulai dari orang tua yang tidak mengharapkan kehadirannya, lalu menjadi korban pelecehan kakak iparnya sendiri, kemudian mengalami serangkaian kegagalan dalam rumah tangga. Bahkan, dua kisah pernikahan terakhirnya terasa begitu rumit. Wiwik menjadi istri kedua dari dua orang sekaligus. Ya, di satu sisi dirinya dipoligami, namun di sisi lain dirinya juga melakukan poliandri. Puncak dari kepiluan Wiwik ketika anak kandungnya coba dirayu oleh salah seorang suaminya, yang menurut Wiwik memiliki kelainan berupa hasrat yang sangat sulit dibendung. Tidak kuat dengan segala kepiluan itu, Wiwik pun memutuskan untuk mengakhiri hidup salah seorang suaminya melalui kedua adiknya. Begini kisah petualangan asmara Wiwik. Pada tahun 1981, di sebuah bar di Jalan Plora, Jakarta Pusat. Di tempat kerjanya tersebut, Wiwik Pratiri bertemu dengan Haji Marhaenis Abdul Hai. Semasa hidupnya, pria ini dikenal sebagai dosen di Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran Jakarta. Karena sering bertemu dan ngobrol bersama, akhirnya muncullah benih-benih cinta di antara keduanya. Marhaenis Abdul Hai, jatuh cinta pada Wiwik, seorang gadis bar. Diam-diam hubungan mereka semakin intim. Tiga tahun kemudian, mereka nikah di bawah tangan. Pernikahan ini cukup rumit. Di satu sisi, Haji Marhaenis masih memiliki seorang istri sah. Sedangkan Wiwik masih berstatus istri sah Soni Sibutar-Butar, seorang perwira menengah Polri. Pernikahan Wiwik Pratiri dan Marhaenis Abdul Hai mulai bermasalah. Menurut pengakuan Wiwik, perkawinan dengan Soni hanya membawa kesengsaraan. Tapi Soni tidak pernah mau menceraikannya. Sementara Marhaenis sudah mendesak terus. Pernikahan dengan Soni Sibutar-Butar terjadi pada tahun 1976, setelah dia bercerai dari Soekarnan, yang menikahinya tahun 1969 di Jakarta dan dikaruniai seorang putri. Namun anehnya, hubungannya dengan Soni yang masih beristri itu, baru disahkan di hadapan pegawai KUA Tanah Abang pada tahun 1980, setelah lahir dua putri, Dina dan Weni. Agak unik juga proses pernikahan yang kedua ini. Meski belum dipermandikan, Wiwik mengaku beragama Katolik dan Soni penganut Kristen. Namun, mereka melakukan pernikahan di kantor urusan agama. Jalan itu ditempu Wiwik dan Soni, karena menurut mereka, agama Islam mengizinkan lelaki beristri dua. Kelanjutannya, perkawinan ini tidak ubahnya neraka bagi Wiwik. Dia mengaku, selain galak, Soni tak pernah memberinya uang belanja. Padahal waktu itu, dua keponakannya tinggal bersamanya. Dia malah disuruh kerja di bar. Apalagi tidak lama kemudian, Soni bertugas ke timur-timur. Praktis hubungannya hanya dilakukan melalui surat-menyurat saja. Sampai akhirnya, berjumpa Marhaenis. Perkawinan dengan Marhaenis ternyata ibarat keluar dari mulut buaya, masuk ke mulut singa. Selain kasar dan ringan tangan, menurut Wiwik, Marhaenis sepertinya punya kelainan. Setiap kali mereka berhubungan, dia selalu minum pil dulu, dan memaksanya melakukan adegan yang tidak pantas. Lama-kelamaan, wanita kelahiran Nganjuk Jawa Timur ini rupanya menjadi jijik dan kesakitan. Karena saat haid atau habis pendarahan pun, kalau Marhaenis lagi ingin, dia tak kuasa menolak, dan itu bisa terjadi di mana saja. Wiwik mengaku diperlakukan seperti binatang. Tapi ketika minta diceraikan, Marhaenis malah mengancam dan akhirnya dia jadi takut. Begitu pula setiap kali dia hamil, Marhaenis selalu menyuruh untuk mengugurkan saja. Dia mengaku, selama bersama dengan Marhaenis, dia sudah sebelah sekali keguguran, baik yang dilakukan dokter maupun dukun. Akibatnya dia sering sakit dan mudah lemas. Bahkan untuk berjalan pun dia harus melangkah perlahan-lahan. Harapannya memperoleh kebahagiaan dan kasih sayang yang tidak pernah dia dapatkan dari orang tua maupun keluarganya, punah seketika. Hidupnya sia-sia. Dia mengaku, sewaktu ikut kakak wanitanya, hidupnya tidak ubahnya seperti pembantu. Dibenci dan dicemburui. Setelah menikah, sama saja katanya sambil menerawang. Sampai di situ, Wiwik masih menahan kesabarannya. Juga ketika Marhaenis ada main dengan mahasiswinya hingga hamil. Anak itu hanya diberi uang Rp150.000 untuk menyelesaikan masalah kehamilannya. Klimaksnya, sewaktu Marhaenis mulai sering menggoda dan merayu Sulis Tiawati, buah perkawinannya dengan Soekarman suami pertamanya. Wiwik mengaku, untungnya Lis orangnya Judas. coba kalau gampangan, pasti sudah diembat. Dia mengaku, siapa yang tidak akan kesal, anaknya sendiri mau dikerjai juga. Biarlah cukup dirinya yang hancur, jangan anak-anaknya. Tanggal 21 September tahun 1987, dengan membawa dendam dan sakit hati, akhirnya Wiwik menjemput Marhaenis dari tempat kerjanya, dan menghabisi nyawanya bersama-sama tiga orang lainnya. Akhirnya, Wiwik memang terbebas dari kekejaman pria tersebut. Wiwik didampingi oleh tim penasihat hukum dari dua kantor pengacara Palmersi Tumorang dan Pos Bakum Jakarta Timur. Salah satu pengacaranya, si Tursi Tumorang mengaku, banyak keganjilan dalam kasus Wiwik. Dalam persidangan yang berlangsung pada 8 Agustus tahun 1988, setahun setelah peristiwa pembunuhan berlangsung, Wiwik justru menyangkal sebagai pembunuh. Dia mengaku bukan pembunuh, dan dia hanya disuruh, ujarnya terisak-isak di bahu seorang kerabatnya. Jaksa penuntut umum, Hamit Tahir, dengan suara tenang dan jelas, meminta Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang dipimpin oleh Zainal Hakim, memutuskan Wiwik sebagai otak pembunuhan terhadap Marhenis, dan menuntutnya hukuman 20 tahun penjara. Sesaat wanita asal nganjuk Jawa Timur itu termangu-manggu di depan majelis. Badannya gemetar dan menoleh kejaksa dengan pandangan tidak percaya. Tak sepatah kata pun terucap dari bibirnya. Air matanya baru mengalir deras ketika memasuki sel tahanan sementara. Dalam persidangan itu, hadir Horas Sinaga, satu dari lima pengacara Wiwik. Bujukan Horas bahwa ancaman Jaksa baru sebatas tuntutan, tidak menjadikan Wiwik tenang. Jangan terlalu sedih, putusan akhir ada pada Hakim, ingat anak-anak mbak hiburnya. Masalahnya Wiwik melibatkan banyak pihak dalam tindakannya itu. Repotnya lagi, selain dituduh merencanakan dengan teliti, Wiwik juga disangka menjadi dalang pembunuhan terhadap suaminya. Namun Wiwik tetap tidak menerima dia dituduh sebagai dalangnya. Dia kembali mengaku hanya sebagai orang suruhan. Sony yang menyuruhnya. Sony si butar-butar, letnan kolonel polisi yang menyuruh Wiwik membunuh Marhainis. Pangkalnya soal kecemburuan Sony terhadap Marhainis yang dianggap merebut Wiwik. Dalam pengakuan Wiwik, Sony melihat hubungan yang tak serasi antara dirinya dengan Marhainis. Sony lalu memanas-manasinya untuk menghabisi nyawa Marhainis. Merasa didasak terus-menerus, akhirnya Wiwik mengikuti saran Sony. Apalagi ketika itu dia setengah mengancam, mau menghabisi saya sekalian kalau tidak membunuh Marhainis katanya. Sayangnya, kisah itu tak bisa dibuktikan di depan sidang. Sony tidak bisa diajukan sebagai saksi. Menurut Majelis Hakim, kala itu sudah terlalu banyak saksi yang dihadirkan. Lagi pula, Wiwik tidak punya bukti-bukti otentik bagi pembenaran keterlibatan Sony. Sekitar 20 hari kemudian atau Kamis tanggal 28 Agustus tahun 1988, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan 15 tahun penjara pada Wiwik Pratiwi. Dia terbukti bersalah mendalangi pembunuhan sadis dan terencana atas Marhainis Abdul Hai pada Senin 21 September tahun 1987 di kampung Bambu Apus, Jakarta Timur. Mayatnya lalu dibuang di Sukabumi, Jawa Barat. Sub indo by broth3rmax